Kita akan bahas mengenai hoaks dan provokasi yang diduga menunggangi aksi mahasiswa. Sebenarnya siapa para penunggang ini kami akan membahasnya bersama Ketua Bandan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gajah Mada M. Atiyatul Mukhtadir. Kemudian kami juga terhubung dengan Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD dan Jonathan, kakak mahasiswa korban kericuhan Faisal Amir. Dan kami juga akan berupaya untuk menghubungi melalui sambungan telpon bersama Kabin Humas Polda Metro Jaya, Bapak Kompas Pol Argo Yuwono Seke, Fatur terlebih dahulu. Fatur, hari ini teman-teman dari UGM turun ke jalan lagi? Sudah tidak. Sudah tidak? Berarti hari ini murni dari adik-adik pelajar seperti itu? Ya bisa dikatakan seperti itu. Apa yang menyebabkan Fatur dan teman-teman ini sudah cukup tidak lagi turun ke jalan? Pertama saya ingin katakan bukan tidak lagi turun ke jalan, tapi memang kami masih menyusun strategi bersama dengan kawan-kawan lainnya di Aliansi Mahasiswa Indonesia bagaimana rencana gerakan ke depan. Tapi memang melihat situasi yang katakanlah kurang kondusif, kita coba untuk mengamankan dulu masa aksi. Sekaligus kemarin sudah banyak sekali korban-korban yang kemudian berjatuhan, yang itu hari ini perlu kami lakukan pendataan dan juga pengamanan, terutama kawan-kawan kita yang juga ditahan di polisi. Berarti memang ada rekan-rekan Fatur yang ditahan, teman-teman dari UGM atau dari? Bukan dari UGM, tapi dari kawan-kawan di universitas lain. Universitas lain ada yang ditahan oleh polisi. Boleh tahu apa penyebab mereka ditahan? Itu mungkin bisa ditanyakan saja kepada polisinya gitu. Saya juga bingung padahal kita melakukan aksi yang sudah sesuai dengan aturannya, kawan-kawan dari Aliansi Mahasiswa Indonesia, tapi informasi memang ketika lewat malam hari, bahkan ada kawan-kawan yang sedang makan di satu restoran, itu dibawa gitu ke kantor polisinya. Oh ada yang sedang makan kemudian dibawa. Jika disebut aksi mahasiswa ini ada dalam tanda kutip ditunggangi. Kemarin Fatur turun ke jalan, merasa ada yang menunggangi? Ada yang memanfaatkan gitu? Kalau saya sih malah mengatakan kayak gini ya, saya sangat menyayangkan justru ada isu-isu seperti ini. Rasa-rasanya kayak pemerintah ini atau ya kepolisian juga kurang kreatif gitu ya. Masa setiap ada gelombang aksi yang besar di berbagai daerah, dikatakan ditunggangi. Ini bukan pertama kali. Maksud saya, ya kita mahasiswa bukan kuda gitu kok. Kok yang dibahas itunya? Padahal kita bawa satu substansi yang itu belum tercapai semuanya. Kenapa nggak kita berdebat soal itu? Baik, saya sudah terhubung dengan Pak Mahfud MD, Ketua Gerakan Sulu Kebangsaan. Selamat sore Pak Mahfud. Pak Mahfud, semalam Kepala Staf Kepresidenan bertemu dengan 13 tokoh Gerakan Sulu Bangsa, salah satunya Pak Mahfud. Apa yang dibicarakan Pak Mahfud? Ya, kita membicarakan soal situasi terakhir ini supaya disikapi secara arif. Pertama, mahasiswa yang di berbagai kota dan mungkin ratusan ribu yang ikut itu, itu punya aspirasi ya sehingga itu harus didengar juga. Tetapi juga di dalam politik itu kan tidak ada mutlak-mutlakan gitu ya. Beberapa tuntutan mahasiswa sudah dipenuhi oleh Presiden dengan menonda RUU. Misalnya rancangan KUHP. Itu kan sudah bagian, rancangan undang-undang kemasyarakatan juga sudah dibatalkan, RUU pertanahan juga dibatalkan. Itu bentuk responsif dari Presiden. Tetapi tentu mahasiswa belum puas, ya itu silahkan saja. Oleh sebab itu saya menyarankan tadi malam kepada Pak Moldoko, itu diterima saja dalam sebuah dialog untuk mencari penyelesaian yang demokratis, tetapi juga procedural sesuai dengan hukum, hal-hal yang belum disepakati gitu. Sehingga nanti semuanya akan tahu mau kemana masalah ini dibawa kan gitu. Gitu aja mbak. Baik, Pak Mafut disini ada Ketua BEM Universitas Gajah Mada, ada Fatur disini, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Mafut. Selamat sore Pak Mafut. Iya, selamat sore. De Fatur, sama-sama Jogja kita ya. Siap. Saya bangga mahasiswa bisa melanjutkan tradisi kejuangan seperti yang dulu kami lakukan, di tahun 78 dan tahun 98. Nah, oleh sebab itu tidak ada yang kecewa dengan Anda. Itu sikap di dalam berjuang dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, tetapi jaga jangan sampai anarkis, karena di Presiden sendiri juga ada mekanisme-mekanisme yang disediakan untuk menyelesaikan itu gitu. Saya percaya Anda yakin tidak ditunggangi siapapun, tetapi kemungkinan ada orang menyusup, kemungkinan ada orang menyusup dan memprovokasi, itu ada saja, bukan hanya di pihak mahasiswa, di pihak aparat pun yang menyusup untuk memprovokasi, itu pasti ada. Selalu begitu. Tetapi arus utamanya menurut saya sebuah protes dan apa namanya penyampaian aspirasi yang jelas gitu. Tidak terlalu penting untuk ditanya siapa yang menunggangi, karena yang menunggangi itu tidak menjadi penentu dari gerakan ini. Dia hanya ikut-ikutan saja di situ. Sedangkan arus utamanya adalah arus yang jelas membawa aspirasi. Silahkan disalurkan, diteruskan kalau perlu, tetapi jangan sampai ada korban, jangan sampai menang-menangan di jalanan, selesaikan menurut prosedur-prosedur konstitusional yang tersedia. Begitu, Fatur. Silahkan, Fatur. Ya, terima kasih Prof. Maput. Memang pertama saya ingin sampaikan juga kepada seluruh pemirsa bahwasannya, tujuan aksi kita tidak pernah untuk membakar sesuatu, tujuan aksi kita tidak pernah untuk merusak sesuatu, aksi kita adalah aksi yang substantif, bukan aksi yang emosional. Aksi yang memang fokus kepada tujuan-tujuan yang ingin diselesaikan. Dan hari ini, kami mengapresiasi bahwasannya sebagian aspirasi sudah dilaksanakan. Tapi sebenarnya ada salah satu main aspirasi kami yang masih menjadi keresahan, yang bahkan itu menjadi awal kemarahan dari publik adalah pelemahan KPK atau saya katakan satu paket pelemahan pemberantasan korupsi dengan revisi Undang-Undang KPK terpilihnya pimpinan yang diduga bermasalah. Dan juga RUU-RUU yang melemahkan KPK seperti RKUHP dengan pasal-pasal yang mengurangi pindah pidana. Kalau harapan dari teman-teman, kemarin saya ngobrol dengan Wakil Presiden Mas Iswatri Sakti, harapannya adalah bahwa 70 pasal-pasal di RKUHP yang bermasalah atau ngaco itu dicabut ataupun didialogkan ulang, diformulasikan ulang. Kalau menurut Fatur seperti apa? Ya, saya ingin kasih gambaran begini. Banyak pihak yang menolak RKUHP itu disangkan hari ini, tapi alasannya berbeda-beda. Ada banyak alasan, ada yang menolak pasal ini, setuju pasal ini, begitu pun dengan para ahli. Nah, saya ingin kemudian bukan untuk menghentikan atau menolak seluruh dari RKUHP ini, tapi memang ke depannya di periode selanjutnya RKUHP ini dibahas dengan lintas disiplin, disiplin, multidisipliner, dan kemudian dibahas juga dengan berbagai pihak, bukan hanya sekedar sosialisasi-sosialisasi, bukan hanya sekedar itu, tapi memang dibahas secara substantif, mana kemudian hal-hal yang terbaik yang bisa diambil dari RKUHP ini. Baik saya ke Pak Mahfud. Pak Mahfud, apakah memang ruang dialog yang dibuka oleh DPR RI maupun pemerintah terkait RKUHP ini sangat sedikit hingga akhirnya teman-teman mahasiswa ini yang seharusnya mereka bisa berdialog, bisa berduduk bersama, membahas, dan mengkaji bersama-sama, akhirnya harus turun ke jalan seperti itu Pak Mahfud. Ya, pertama kita bersyukur ya sudah ditunda, karena ada beberapa masalah. Tolong feedback suara saya terlalu besar. Ada beberapa masalah yang sekarang diketahui. Kemudian, apakah RKUHP ini dibahas terlalu sempit? Saya kira enggak, karena masalah perubahan umat undang hukum pidana ini pertama kali dulu timnya itu, tim intinya dibentuk pada tahun 1963. Pada tahun 1973 diulangi lagi penunjukan tim melalui seminar untuk memperbaiki KUHP ini. Kemudian pada tahun 1981, tim resminya yang bekerja menyusun pasal-pasal yang sekarang ini bekerja sudah lewati beberapa menteri, beberapa tim, dan baru selesai tahun ini untuk disahkan. Sebenarnya tahun 2017, kalau Anda masih ingat, itu kan sudah mau diundangkan. Tapi ada protes lagi, sehingga ditunda. Sehingga, kalau mau dikatakan apakah ini terlalu pendek, kalau RKUHP, ya menurut saya tidak pendek juga. Sudah puluhan tahun dan selalu terbuka dibahas. Dan setiap DPR, periode termasuk waktu saya jadi DPR dulu, sudah membahas itu. Dan minta pemerintah segera mengesahkan. Bahwa sekarang masih ada yang tidak puas, ya bagus, nanti kita rakyat Indonesia bersama-sama pemerintah dan DPR nanti menempuh mekanisme yang benar. Karena begini, kalau menunggu semua seluruh rakyat 100% setuju, undang-undang apapun pasti ada yang tidak setuju. Nah, oleh sebab itu, lalu ada target-target dan standar-standar minimal dari prinsip-prinsip apa yang harus masuk di dalam undang-undang itu, gitu. Nah, itu saja, gitu. Nanti, karena ini sudah ditunda, saya kira tidak terlalu relevan untuk mempersoalkan lagi, ini dulu terlalu sempit pembahasannya atau tidak. Nanti kita garap saja sesudah, pelantikan presiden baru, dan itu bisa masuk lagi di dalam prolegnas tahun pertama. Begitu. Baik, silakan, Fator. Ya, artinya seperti ini, ketika kita melihat gombang masa yang bertubi-tubi menempaikan keresahannya, walaupun bukan hanya tetap RKUHP ya, yang sekali lagi saya sampaikan, itu berawal dari revisi undang-undang KPK yang dianggap melemahkan KPK. Saya rasa memang perlu juga strategi-strategi baru, mengajak pihak-pihak baru untuk kemudian juga berdiskusi terkait dengan hal ini. Saya rasa pemerintah dapat memetakan aktor-aktor utama atau gagasan-gagasan utama, gagasan yang perdebatan-perdebatan utama, untuk kemudian dikomunikasikan dan dicarikan titik temunya. Saya sepakat kalau kemudian ke depan kita akan membahas ulang RKUHP itu, dan sekali lagi, saya rasa pemerintah perlu strategi baru agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Jadi kita bukan tentang, oh ini sudah lama, ya sudah disahkan, bukan. Tapi walaupun lama sekalipun, kalau masih ada yang kurang benar, ya kita perbaiki dulu. Oke, Pak Mahfud teman-teman dari mahasiswa ini menganggap, ada yang menganggap bahwa pengesahan ini kenapa dilakukan di ujung, begitu Pak. Dua minggu jelang purna tugas, kemudian memaksa mengesahkan undang-undang itu yang kemudian memancing kemarahan mahasiswa. Dan hari ini teman-teman adik-adik pelajar pun berdemonstrasi, kita sayangkan sama seperti kemarin, berujung anarkis, melempari batu, melempari kayu, dan juga membakar beberapa fasilitas umum. Ya, kenapa di ujung itu juga pertanyaan saya ya, saya juga kenapa tidak dulu-dulu sih, atau karena waktunya sudah pendek, sudah kurang satu bulan waktu itu, saya bilang ditunda aja lah semua gitu, menunggu periode baru. Tapi ini sudah terjadi semua gitu ya, kecurigaan kerjaan politik bisa bermacam-macam. Ada yang bilang kalau positifnya tuh, karena DPR punya utang banyak untuk membuat RUU, ya segera disahkan aja yang sudah kelar. Tapi ada yang bilang, ada yang bilang, oh ini mencuri-curi kesempatan aja, agar orang tidak bisa membahas lagi, sehingga masuk pasal-pasal yang tidak masuk akal, dan tidak bisa diterima oleh publik. Terus terang, saya mendengar begini ya, ada selundupan pasal-pasal yang tidak pernah dibahas oleh DPR, maupun pemerintah, di dalam draft yang akan disahkan itu. Pasal apa saja Pak yang diselundupkan itu Pak? Di malam, ya. Pemerintah sudah punya, jadi misalnya begini, orang bersina gitu ya, orang bersina itu nanti bisa dihukum, kalau ada yang melaporkan, misalnya begini. Lalu ada lagi kalimat yang masuk, kepala desa boleh menjadi pelapor, kalau terjadi itu di desanya misalnya. Nah itu tidak pernah dibahas, tapi tiba-tiba masuk, gitu. Nah, besok diteliti nih, harus ada tim yang mengamankan setiap naskah, baik di DPR terutama, maupun nanti di tingkat presiden, kalau naskah dari DPR sudah datang, diteliti lagi apakah sesuai dengan yang dibacarakan, dirapat-rapat itu. Dan ponon bukan hanya satu, kalimat-kalimat selundupan itu yang masuk, gitu. Nah ini kan bahaya bagi proses perundang-undangan kita. Malah kaya usul, di dalam RUU, RUKUHP yang baru itu harus dimasukkan saja, tambahan pasal baru sebagai krimenel, barang siapa, menambah pasal RUU di luar yang dibicarakan oleh presiden bersama DPR, di ancam hukuman sekian, gitu. Itu sekalian mau merubah, itu saja dimasukkan. Entah dicarikan tempat di mana, gitu. Baik. Meskipun hal itu bisa dimasukkan di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Baik. Pak Mahfud, kalau dari adanya pasal selundupan-selundupan itu, selain tadi terkait perselingkuhan ataupun perzinahan, adakah kalimat-kalimat selundupan yang akan membatasi ruang gerak pers atau ruang gerak teman-teman mahasiswa untuk mengkritisi legislatif maupun eksekutif? Enggak, nantilah kita teliti lagi. Cuma itu saya beri contoh saja. Konon ada agak banyak, tetapi kita beri contoh saja bahwa itu terjadi. Sehingga layak kalau memang kemudian presiden itu menunda pengesahannya. Jadi tepat ya Pak, teman-teman mahasiswa ini curiga kenapa baru di terakhir-terakhir dua minggu atau satu bulan jelang purna tugas ini baru disahkan, akan disahkan gitu Pak? Iya, karena mahasiswa itu mengekspresikan apa yang ada di pikiran orang-orang kampus. Anda harus tahu juga, para guru besar itu juga membuat petisi-petisi yang sama, cuma kan tidak seperti mahasiswa turun ke jalan, apa itu. Nah, oleh sebab itu, saya kira menurut saya tepatlah sesuai dengan jiwa modanya, tetapi seperti kata Fatur tadi, jangan sampai merusak, jangan sampai membakar. Anda punya aspirasi yang dilindungi oleh konstitusi dan hukum, dan pemerintah itu harus menampung dan mendengar apa yang disampaikan oleh para mahasiswa, yang sebenarnya juga menjadi suara banyak orang-orang di kampus melalui berbagai petisi yang ribuan orang itu dari kalangan dosen dan guru besar, kan gitu. Baik Fatur, tadi Pak Mahfud menyebutkan memang ada kalimat-kalimat selundupan yang sebelumnya tidak pernah dibahas. Apakah itu sudah terbaca dalam tanda kutip oleh teman-teman mahasiswa? Kalau jujur, kalau ini saya malah tambah marah ya kalau dengarnya. Karena kan saya pernah bilang, bahwasannya peraturan perundang-undangan itu tidak boleh dibentuk dalam splendid situation, ruang tertutup yang sunyi dari kritik. Nah, kalau misalnya ada selundupan itu berarti ada yang, ada permasalahan besar di DPR. Dan mungkin bisa jadi bukan hanya di satu undang-undang ini, bisa jadi ada di undang-undang lain. Dan ini menjadi satu pembacaan baru bagi kita untuk kemudian mengawasi setiap kerja-kerja dari pembentuk undang-undang. Baik, ini juga menjadi bahan mahasiswa untuk lebih memperhatikan lagi ya. Oke, berbicara soal ada pihak-pihak yang menunggangi. Fatur kemarin ada di lapangan, terjadi pengerusakan, pelemparan mobil, bahkan mobil-mobil yang lewat, ada yang ditendang, ada yang dilempari batu, dan lain sebagainya. Apakah merasa ada aura provokasi di sana, sempat melihat mungkin ada orang yang memprovokasi, atau karena semangat kursa saja bersama-sama? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal ya, bahwasannya aksi kita tidak pernah bertujuan untuk ini. Tapi memang ada hal-hal yang di luar kendali dari kawan-kawan mahasiswa, terutama dari koordinator. Jujur saya ingin sampaikan seperti ini, ketika kita sedang menunggu Bapak Ketimpinan DPR keluar, waktu itu, kemudian ya memang ada oknum-oknum yang melakukan, apa namanya, mendekat ke pagar gitu ya. Yang kemudian itu di mobil komando kita sudah sampaikan, bahwasannya, ayo kita tahan dulu, kita tahan dulu. Memang tidak ada rencana untuk mendobrak ke dalam? Tidak ada, karena kita bicara tentang substansinya, kita bicara tentang substansinya, kita ingin ini yang kita sampaikan, tuntutan ini yang goal gitu. Jadi kita tidak bicara, tidak pernah berimajinasi untuk kemudian kita merusak sesuatu, atau membakar sesuatu, tidak. Maka saya tadi bilang bahwasannya, ya ada oknum-oknum yang kemudian meravokasi, tadi yang sudah disampaikan Prof Mahfud, entah itu mungkin secara alami, karena marah saja, atau mungkin ada rekayasa di sana. Karena ternyata tidak hanya di satu tempat saja gitu terjadi kerisuan-kericuan seperti ini. Bisa jadi memang ada skenario untuk kemudian membuat public distrust terhadap gerakan mahasiswa yang sebenarnya adalah gerakan moral dan gerakan intelektual, bukan gerakan emosional. Pak Mahfud, sejumlah orang menduga bahwa aksi ini ditunggangi oleh oknum-oknum. Kemudian tadi Fathor menyebutkan, bisa saja, itu adalah propaganda untuk membuat public distrust terhadap aksi-aksi mahasiswa yang sebenarnya adalah murni untuk menjaga bangsa Indonesia gitu Pak Mahfud. Ya tadi kan sudah saya kasahkan di awal, yang ingin menonggangi pasti ada. Itu juga terlihat di TV-TV orang yang tidak ada hubungan dengan isu RUU misalnya, lalu berpidatu di situ, di tengah-tengah mahasiswa itu, bahwa kita datang ke sini untuk meminta MPR, memecat presiden, kan itu ada, itu berarti dia nonggangi atau nyusup gitu. Dan saya katakan, di setiap aksi besar seperti itu, yang nyusup itu pasti ada. Yang nyusup di aparat juga ada, memprovokasi agar aparat marah. Yang nyusup di mahasiswa pasti ada. Tetapi, arus besar yang dibawa oleh aksi yang besar itu, sebenarnya murni, arus besarnya ya. Bahwa ada yang numpang ya biasa aja lah gitu. Kita tidak usah, kalau tidak terlalu, apa namanya, luar biasa, orang numpang-numpang biasa ya biarin aja. Tidak apa-apa menurut saya. Tapi arus utamanya itu murni. Tidak apa-apa menurut saya. Dan itu sudah ditampungkan oleh Presiden. Baik, baik. Terima kasih. Cukup dengan saya ya. Baik, terima kasih Pak Mafut. Pak Mafut MD, Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, telah bergabung bersama kami di ANU Sore. Terima kasih.